Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Semoga kalian semua berada dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Pada pertemuan hari ini Bapak akan membahas bab tiga mengenai Teks prosedur Nah sebelum kepada pembahasan materi Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran terlebih dahulu Tujuan pembelajaran pada bab tiga kali ini Yang pertama kalian mampu menjelaskan pengertian teks prosedur secara tepat Kalian mampu menentukan ciri umum teks prosedur pada teks prosedur secara tepat Kalian mampu menentukan jenis teks prosedur pada teks prosedur secara tepat Kalian mampu menentukan struktur teks prosedur pada teks prosedur secara tepat Kalian mampu menentukan aspek kebahasaan teks prosedur pada teks prosedur secara tepat Kalian mampu memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca pada teks prosedur secara tepat Kalian mampu menulis teks prosedur dengan memperhatikan kelengkapan struktur, unsur kebahasaan secara tepat Dan yang terakhir, kalian mampu memeragakan secara lisan teks prosedur dengan memperhatikan kelengkapan struktur dan unsur kebahasaan secara tepat Nah sebelum kepada pembahasan materi, disini bapak ada contoh teks cara membuat nasi goreng Makanan ini merupakan makanan yang lazim ditemui di masyarakat dengan berbagai variannya Jika pembaca ingin membuat nasi goreng secara sederhana, langkah-langkah berikut bisa pembaca ikuti Yang pertama ada bahan Nasi putih secukupnya, 1 butir telur, garam dan gula secukupnya, bawang merah dan putih 1 siung, minyak goreng atau mentega, kecap secukupnya, bumbu-bumbu lainnya sesuai selera Bisa pakai cabai, saus, dan sebagainya Alatnya bisa disiapkan wajan, kompor, spatula, dan piring Langkah-langkahnya yang pertama, iris bawang merah dan bawang putih hingga halus Panaskan minyak di atas wajan Jika menggunakan mentega, maka panaskan mentega di atas wajan hingga meleleh Masukkan bawang merah dan putih yang telah diiris Telur, nasi putih, kecap, garam, gula, dan bumbu-bumbu lainnya ke atas wajan Aduk dengan spatula hingga merata Setelah matang, tiriskan sejenak Lalu sajikan di atas piring Nasi goreng pun siap untuk menikmati Nah, menurut kalian, cara membuat nasi goreng ini termasuk ke dalam jenis teks apa? Nah, benar ya Cara membuat nasi goreng merupakan Atau termasuk ke dalam salah satu jenis teks prosedur Jadi, apa sih teks prosedur itu? Nah, teks prosedur adalah Teks yang berisi paparan suatu aktivitas, urutan, atau langkah-langkah secara sistematis Yang harus diikuti agar suatu pekerjaan dapat dilakukan dalam menyelesaikan atau membuat sesuatu Nah, di sana ada langkah-langkah secara sistematis Apa sih sistematis itu? Nah, sistematis di sana dalam artian berurutan Artinya berurutan Lanjut Nah, dalam berbagai konteks Jenis teks prosedur dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari Misalnya, ketika kita menonton acara televisi Ada tayangan memasak misalnya Cara memakai masker dengan benar Atau cara memainkan suatu alat Di dalam teks prosedur diuraikan bagaimana sesuatu dikerjakan melalui serangkaian langkah-langkah atau tindakan Tujuan komunikatif teks prosedur adalah memberikan petunjuk Cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah Misalnya, seperti contoh teks prosedur tadi Itu kan memberikan petunjuk cara memasak nasi goreng Itu contohnya Selanjutnya, jenis-jenis teks prosedur Jenis teks prosedur jika dilihat dari tujuannya Di sini terbagi menjadi tiga Yang pertama, ada teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat Contohnya, misalnya cara menggunakan blender, cara menggunakan gitar, cara menggunakan aplikasi, dan sebagainya Yang kedua, ada teks prosedur untuk memandu cara membuat sesuatu Seperti yang barusan di awal Bapak tampilkan Contohnya, misalnya cara membuat nasi goreng, cara membuat seblak, cara membuat hand sanitizer, cara membuat layang-layang, dan sebagainya Nah, biasanya jenis teks prosedur ini memiliki struktur tambahan Tadi ya, berupa alat dan bahan Alasannya simple, sudah jelas gitu ya Karena selain tahap, pembaca juga harus mengetahui apa saja alat dan bahan yang digunakan Kemudian, yang ketiga, ada teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan Misalnya, ada cara bernyanyi dengan baik, cara melakukan tari jaipong, cara melakukan senam pramuka, cara melukis karikatur, dan sebagainya Lanjut ya Nah, bisa kalian lihat ya, dalam layar ada langkah-langkah menulis teks prosedur Yang pertama, menentukan prosedur yang akan disusun Yang kedua, mencari data seakurat mungkin Ketiga, setelah mempunyai data, pelajari data tersebut secara baik Yang keempat, melakukan analisis terhadap prosedur yang telah dibuat berdasarkan data yang diperoleh Yang kelima, setelah dianalisis, praktikanlah kembali untuk memantapkan apakah cara yang baru sudah benar-benar baik dan efisien Yang keenam, jika sudah tepat dan logis, prosedur tersebut ditulis ke dalam teks prosedur dengan memperhatikan kelengkapan struktur teks prosedur Nah, lalu, apa sih? Apa saja sih yang membangun suatu teks prosedur atau struktur teks prosedur itu apa saja sih? Nah, struktur teks prosedur ada tiga Yang pertama, ada bagian tujuan Biasanya bagian tujuan dari pembuatan teks prosedur tersebut atau hasil akhir yang akan dicapai Bisa berupa judul atau di bawah judul juga biasanya ada Yang kedua, bagian material, alat dan bahan Berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan Awas ya, namun tidak semua teks prosedur terdapat bagian ini Nah, biasanya teks prosedur struktur alat dan bahan ini termasuk, apa, terdapat di dalam resep suatu masakan Yang ketiga, struktur yang ketiga ada bagian langkah-langkah Berisi cara-cara yang ditempu untuk mencapai tujuan Biasanya bagian ini tidak dapat diubah urutannya Artinya sistematis ya Harus sesuai Selanjutnya ada ciri kebahasaan teks prosedur ya Yang pertama, menggunakan pola kalimat perintah atau istilah lainnya inferatif ya Yaitu kalimat atau kata yang menyatakan larangan atau keharusan melakukan suatu hal Misalnya, bilas dengan air hangat hingga bersih Yaitu kan menyatakan larangan atau keharusan, perintah, suatu perintah Contoh yang kedua, tambahkan sedikit gula, lalu aduk dengan rata ya Ciri kebahasaan yang kedua yaitu kata bilangan ya Kata yang menyatakan jumlah benda atau urutannya dalam suatu deretan Misalnya, kupaslah sekeliling kulit dahan yang akan dicangkok dengan panjang kupasan kurang lebih 5 cm Contoh yang kedua, lima siung bawang putih Nah, itu kan menyatakan jumlah benda atau urutannya Ada bilangannya ya Bisa dalam suatu deretan angka ataupun misalnya yang lainnya Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal ya Yaitu konjungsi yang merujuk pada urutan waktu dan sekaligus sebagai sarana kohesi teks Misalnya seperti pertama, kedua, lalu kemudian Biasanya kan dalam konjungsi temporal, dalam teks prosedur terdapat dalam langkah-langkah Nah, kiranya hanya itu yang bisa Bapak sampaikan mengenai bab tiga Yaitu teks prosedur Kurang dan lebihnya, Bapak mohon maaf Apabila misalnya ada yang ingin ditanyakan Silahkan bisa kalian tanyakan melalui kolom komentar Terima kasih atas perhatian kalian Tetap berproses Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh